Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap lagi di channel ku ya lor ya belum lagi di channel ku kode blog ini sebelum saya mulai video kali ini jangan lupa klik tombol Saka di bawah di lu ya oke jangan lupa subscribe tombol star di bawah merah dulu ya oke pada kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan keresahan yang ditimbulkan oleh banyaknya penjual online yang di Facebook di grup grup cb itu banyak penipuan sekarang jadi malam hari ini malam hari ini saya saya ingin memberikan tips pada kalian cara jual beli online per 4 terutama ya itu langsung saja untuk pembeli online yang pertama yaitu sebagai pembeli kita harus selektif untuk memilih penjual yang pertama itu yang pertama karena apa kalau penjualnya itu kita belum kenal ataupun belum pernah order ke toko itu mending jangan apa mending jangan bertransaksi bertransaksi dengan toko itu akun Facebook yang menawarkan barang itu banyak yang ketipu contohnya saja teman saya sendiri itu dia orangnya biasa COD walaupun sampai ke Jogja sampai ke Blistar sampai ke Nganjuk sampai ke manapun ia akan menemui COD lainnya cek barang dulu baru dia mau beli nah ini itu tadi saya lihat statusnya di WhatsApp itu kok aneh di WhatsApp itu saya lihat namanya itu Antonio siapa itu WA lucu hari 2 menit kok sudah di packing dengan rapi aduh itu kan aneh dong gitu loh dan banyak sekali yang saya lihat dipostingan dipostingan itu namanya sama Antonio siapa itu dia juga sama dan banyak sekali eh penipuan-penipuan itu yang memakai akun beda tapi nomor rekening sama seperti itu banyak juga nomor rekening sama nomor HP sama maupun di nomor HP beda rempereken sama itu kemungkinan yang menipu boleh ngapusin itu pertama ya itu mending COD lah intinya itu eh kok COD kalau nggak kenal sama penjualnya atau lapaknya mending nggak usah beli itu aja nyati-nyati mending beli di temen ataupun yang lewat marketplace itu yang pertama yang kedua kalau apa itu kita itu enggak bisa COD mendingnya belinya di marketplace saja atau yang kelapa yang belum belum kita kenal tapi mau diajak red ber dibuka di di marketplace seperti Bukalapak atau semangat Bukalapak beropi dan lain-lain kalau mau berarti itu bisa menjadi indikasi bahwa pelapak itu bener-bener gitu aja tapi ya harus hati-hati juga karena di di Bukalapak pun banyak yang penipuan contohnya dikirim barang catat atau gimana itu bisa terus minta kode verifikasi minta tunjukin bukti transferannya ah ribet pokoknya itu tapi ada juga temanku yang disuruh menunjukin transferannya biar katanya biar kena diskon atau gimana gitu tapi ini juga modus penipuan baru ini menurut saya akan bahaya juga nujung untuk putrasuras dia lapor ke Bukalapak nah ini kemungkinan agar lapor ke Bukalapak itu biar bisa di dananya itu bisa dialihkan gitu lapor gimana atau tersendat dananya gitu loh kok ininya ingin menipu itu yang kedua itu disnya yaitu kalau nggak bisa COD telapaknya harus mau dijak direkber di acara kek atau di Bukalapak itu indikasi telapaknya itu benar ya nomor tiga sebisa-bisanya ya kalau kita ngecek seperepat tepat motor itu kan yang tahu berpusat atau tidaknya kita sendiri jadi sebisanya eh sebisanya itu kita beli langsung saja yang ketiga itu beli langsung saja itu langsung saja ke tempatnya orang yang menjual barang itu kalau memang barangnya itu di sekitar kita nggak ada ya contohnya saja bel takpau GL1 itu itu barang langkah menurut saya itu barang langkah terus setir CEM Tromol CEM setir GRS banyak lagi kalau kalian memang nggak ada ya adanya di luar kota mending kalian ngalah untuk pergi keluar kota untuk beli itu dan kalian cek sendiri ke kondisi barangnya takutnya nanti kalau main kirim ya kalau benar dikirim dan barangnya itu cacat kalau gimana nanti pelapak nggak mau kembalikan gimana anda yang susah dan anda yang susah dan yang keempat-empat-empat lho papat singkuh jadi jangan kegodoh jangan mudah tergoyah dengan harga miring pasti itu 70-90 persen penipuan tentunya seperti teman saya yang saya ceritakan awal tadi dia itu ublis kok ninja 1600 dari melitar dari Tulungagung ke Ponorogo 1600 bro sepuluh orang-orang yang mengungkir banget ya berarti sih bisa sampai 10 kilo lebih top depan ninja itu beratnya bisa lebih gitu kok nggak ditangguhkan mengukir itu kan agak mencurigakan mengkirnya saja kalau di kalau di total bisa sampai 150.000 itu Tulungagung sampai Ponorogo itu tuh pengkirnya sedangkan harga sekok minjanya saja itu bisa sampai paling murah ini aja 1600 itu ada yang sudah PNP dengan komstir CPG dan kawan-kawan itu ada yang belum harganya itu sama tinggal saya milih yang mana nanti nah itu sampai jangan mudah tergoyah eleng-eleng jangan mudah tergoyang waspadalah 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 karena saya pernah pengalaman juga butuh duku tak iya kabusan bola balisan entah itu para setpat motor setpat yang lain atau barang-barang yang lain itu wah sering ketipu jadi ada kebiasa keblonyok biasa jenisnya dengan motor tapi untuk meminimalkan kejadian seperti itu ya empat tips tadi yang bisa saya berikan kalian sebagai tambahan kalau kalian mau beli seperti itu jangan lupa buat perjanjian dengan si penjual kalau ini barangnya memang masih normal Kak eh kalian nggak kembalikan nggak apa-apa tapi kalau sesuatu ada yang cacat atau gimana kalian buat dijanjian dengan penjual agar pada saat barang itu cacat bisa dikembalikan ke penjual nah itu perjanjian yang penting juga jangan tambahan yang kedua hati-hati ketika COD kan sekarang kawan kejahatan ya loh ya hati-hati kalau COD pilih tempat yang aman dan nyaman wih termasuk nah oke cukup sekian video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel gue lo abang-abang iku oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kocot pok bye 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 bye